Provinsi Riau ditunjuk oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia sebagai provinsi percontohan basis pengelolaan dana bagi hasil di tingkat nasional. Apalagi Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penghasil migas terbesar di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, usai pelaksanaan fokus grup diskusian oleh Menko Perekonomian. Salah satunya sebagai wilayah yang menjadi basis pengelolaan untuk mengungkap transparansi pembagian dana bagi hasil di daerah. Pemprov Riau juga mengajak Sekda Kabupaten Kota di Riau agar memiliki gambaran dan wawasan agar realisasi transparansi DBH berjalan dengan baik. IITI itu Riau menjadi salah satu provinsi dari tiga provinsi yang dijadikan basic untuk pengelolaan dan pelaporan IITI di Indonesia ini, Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Oleh karena itu, kita memanfaatkan sarana atau media inilah untuk menuntut kepada pusat. Oleh karena itu, kita mengajak Sekda-Segda Kabupaten Kota penghasil di Riau agar setidak-tidaknya punya gambaran dan sedikit bertambah wawasan untuk tuntutan kita ini terhadap transparansi DBH. Jadi kita berharap juga setelah ini Kabupaten Kota, jika ingin bersuara, sudah punya bekal, sudah punya pandangan, sudah punya wawasan yang cukup untuk kita sama-sama nanti minta ke pusat. Dan Alhamdulillah, tadi kita dapat informasi setelah forum ini, rekomendasi nanti akan dibawa pada rapat tingkat dirijen di Kementerian Keuangan. Sebagai percontohan, Pemprov Riau akan memfokuskan konektivitas antaregulator untuk melibatkan daerah dalam penetapan angka DBH yang harus direalisasikan. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.